Halo semuanya, salam dari Lipopul, salam dari Satria Pondek Channel Hari ini adalah hari yang saya tunggu-tunggu semenjak corona, pandemik Itu gym buka lagi, kan waktu pandemik gak ada kan, ditutup semua Nah ini adalah hari pertama gym dibuka Jadi mereka itu buka gym, tapi kita harus booking dulu online Nah, kalian tau berapa saya bayar ini satu bulan? Waktu itu saya masih sebagai mahasiswa Jadi saya dapat discount Sebagai mahasiswa di UK ini gratis nge-gym dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore Tapi setelah itu kita harus bayar sekitar Rp180.000 sebulan Kalau mau evening time, karena evening time itu kan orang-orang yang bekerja mau nge-gym kan Jadi kalau banyak mahasiswa kan mereka fasilitasnya kurang Jadi saya tambah Rp180.000 Nah setelah saya wisuda, saya tamat Mereka tidak merenew membership saya Jadi saya tetap aja bayar Rp180.000 sebulan Oke, sekarang saya akan mengajak kalian tour di tempat gym saya Ini di Liverpool itu ada sekitar 10 tempat gym ya Jadi rakyat Liverpool yang pendapatan rendah itu gratis nge-gym disini Ya seperti sama kayak mahasiswa Dimanapun, jadi gak satu gym aja Itu diurus sama pemerintah lokal Jadi semacam di Jakarta misalnya ya Jadi kalian di Jakarta itu ada pemerintah lokal membangun gym buat masyarakatnya Yang kurang mampu, gak bayar Tapi kalau yang mampu itu bayarnya sebulan itu sekitar Rp500.000 atau Rp600.000 Jadi disini kalau kalian pengangguran kalian masih bisa tetap bugar Bisa tetap segar kalau mau berolahraga Misalnya disubsidi sama pemerintah Hey guys, kita udah sampai di tempat gym saya Ini bangunannya Orang-orang lagi pada antri Karena kita cuma dapat 1 jam 30 menit Tidak seperti biasa main sepuasnya Karena disini ada kelas-kelasnya atau jam-jamnya Itu 1,5-1,5 jam mulai dari jam 6 pagi Jadi saya ambil jam 3 sore Dan saya tidak terlalu komplikasi Saya cuma bawa minuman aja Saya gak ada yang namanya Apa namanya itu Suplemen dan lain-lain Cuma pakai celana pendek Baju Terus headset Itu aja Jadi saya alami aja guys Kayak si Daniel itu preparationnya banyak banget ya kan Ada ini Apa namanya itu Suplemen dan lain-lain Tapi hasilnya gak jelas Nah ini semua perlengkapan gymnya si Daniel Cukup protein segala macem Guys, jadi ini Kasih 22 fans Untuk nguncinya Tidak boleh di filmin Boleh ambil video adanya Saya lihat sign aja sih Nah ini toiletnya Lumayan bersih ya Wow Tapi tempat tukar bajunya Changing roomnya tutup Karena corona Hmm Begini lagi Nah ini toiletnya itu ada air Nah ini air minum Jadi kalian bisa Tambah airnya lewat keran aja Ini sengaja pipanya khusus untuk air minum Air ini semuanya bisa diminum di Inggris Tapi ini yang panas Nah ini khusus minum Lihat sendiri Beda Ya Semua air di UK ini Kebanyakan kita boleh minum langsung Saya minum ya Kalau percaya Tapi bukan mineral Jadi air yang sudah di Apa ya Di suling Atau di filter Jadi kumannya Berdasarkan Menteri Kesehatan Inggris Boleh diminum Gitu pun di rumah saya Jadi kalau kalian haus nanti Bagi aja ke toilet Minum airnya gak apa-apa Nah disana adalah Kelam berenangnya Tapi tutup Disini aksesnya ditutup guys Jadi dalam itu ada sauna Sayangnya saya gak bisa Perlihatkan kalian Karena corona Jadi sauna Swimming pool Steam roomnya Semuanya ditutup Tutup semuanya Main Untuk perut dulu Kemudian Eh Ada Sama Bau Right Kita mulai Poporit saya ini Biar perutnya Seatpark Guys Kalau kita udah selesai Kita harus Seterilkan lagi Buat Yang pakai Berikutnya Bersih That's it Dapat hari Guys Yang lap Kemandangannya Men Lalu saya nge-gym ya Ya limited access Alat-alatnya Seperti biasa Bukan capek Lapar Tapi Kalau saya nge-gym itu Pertama kali selalu Pengen deong Gak tau kenapa Mungkin anginnya keluar ya Selama ini kan masuk angin mulu Pada Indonesia Kita selalu bilang Masuk angin Anginnya keluar Di sekarang Guys Saya udah keluar Jadi Di UK ini Siapapun Di UK ini Bisa pergi nge-gym Jadi gak ada Apa namanya itu Umurnya sekian Jadi ini lifestyle Semua golongan Seklamin Suku Budaya Siapapun itu Agama Mereka pergi nge-gym Disini Tua Muda Nenek-nenek Kakek-kakek Semuanya Nge-gym disini Jadi gak ada Lu anak muda Lu harus nge-gym Itu gak ada disini guys Semua Kita dibilang orang Gila kali Kalau kita punya pendapat Seperti itu Atau kamu orang kaya Karena disini Nge-gym Itu bagi yang Tidak mampu Seperti saya bilang tadi Gratis Nah bagi yang punya Pekerjaan yang lumayan Itu bayar Adil kan Maksudnya Bagus banget kan Sistemnya Ya kalau lu punya uang Kenapa sih gak bantu Pemerintah lokal Buat bayar Nyumbang gitu kan Biar yang Yang gak mampu Atau yang pendapatan kurang Bisa Gratis Tetap sehat Jadi sehat itu disini Kayaknya gratis Nah kalian tau Kalau Rumah sakit disini Opat-obatan Bagi yang gak mampu Juga gratis Eh semuanya gratis Sorry Bukan yang gak mampu aja Kalau kalian sakit Ke dokter Itu semuanya gratis Disini Alright Semuanya yang masih Following saya Akhirnya selesai Sudah nge-gymnya Sekitar Satu setengah jam It's okay For nothing Bagus daripada enggak Tempat jam ini Gak jauh dari Dari rumah saya Sebenarnya bisa jalan kaki Cuman karena waktunya Hanya Satu setengah jam Jadi Jalan kesini kan Sekitar 15 menit Jalan lagi Wah Gak ada ngaru ya Mau jalannya berapa menit Ya harus Dari awal ya Perginya Alright So guys Besok saya gak nge-gym Jadi Sampai ketemu Di tempat nge-gym lagi Dua hari lagi Jadi Sehari nge-gym Sehari enggak Cuman Pengennya sekitar Empat kali Dalam Seminggu Biar Bentuk tubuh kita ideal Katanya Kalau bisa sih Lima kali Jadi Target yang kita capai itu Kita mau itu tercapai So see you soon guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax